Baik, perkenalkan, nama saya Maria Rosari Senui, NIM 180303001, kelas Sosiologi A semester 7. Kali ini saya akan mereview buku Sosiologi Terapan, NIM buka 3, tentang partisipasi buruk terhadap masyarakat miskin. Di sini ada beberapa artikel mengenai artikel atau video pengetahuan mengenai partisipasi buruk terhadap masyarakat miskin. Simak video berikut, selamat menonton! Tidak hanya memporak-porandakan anggaran negara, Pagebluk COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran dan kemiskinan. Inilah situasi genting sebenarnya. Indonesia dan dunia sedang menghadapi masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan saat krisis ekonomi 2008. Pembatasan sosial berskala besar alias PSBB menyebabkan penduduk kehilangan pendapatan. Angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin pun menganggak. Penghasilan kalau semenjak corona terus terang menurun. Menurun, menurunnya karena saya kan konveksi berdagang gitu kan. Yang belanja jadi yang biasanya belanja nggak belanja gitu. Nggak belanja jadi otomatis nggak ada yang belanja jadi nggak ada yang masukkan gitu. Penghasilan sih apa? Komsetnya ya lumayan. Sekarang semenjak corona itu drastis turunnya mbak. Bisa saya bilang hampir lebih dari 50 persen gitu. Bisa dibilang sekarang hanya bisa buat makan aja. Itu udah syukur aja sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 24,79 juta orang miskin di Indonesia pada September 2019. Angka ini setara 9,22 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan per Agustus 2019 ada 7,05 juta pengangguran atau 5,28 persen dari angkatan kerja di Indonesia sebanyak 133,56 juta orang. Ekonom menghitung minimal setengah dari jumlah pengangguran akibat COVID-19 akan menambah jumlah penduduk miskin. Untungnya masalah ini hanya sementara, karena secara fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya sangat baik. Nah dengan adanya pengangguran ini atau tambahan PHK atau pengangguran-pengangguran ini ya akibat dari wabah COVID-19 ini maka yang tadinya itu ada di dalam kelompok hampir miskin atau mendekati miskin itu sekarang masuk ke dalam kelompok miskin jadi tambahannya itu kalau kita melihat dari angka pengangguran aja ya kita perkirakan itu minimal separuh dari pengangguran itu akan menambah jumlah kemiskinan kita menggeser dari mereka yang tadinya mendekati miskin atau hampir miskin menjadi benar-benar miskin yang tadinya miskin bisa-bisa menjadi sangat miskin. Penyebabnya itu kan sebenarnya masalah bapak COVID-19 ya mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa membuka usahanya atau mereka kehilangan pekerjaan dikarenakan bapak COVID-19. Nah seperti saya sebutkan tadi di awal perekonomian kita sebenarnya masih baik-baik saja dunia usaha kita masih baik-baik saja tapi mereka tidak bisa beroperasi. Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede memperkirakan tingkat kemiskinan di Indonesia berpotensi naik menjadi 11 persen. Namun demikian, jaring pangguran sosial ini belum memikirkan ataupun belum mempertimbangkan potensi dari masyarakat kelas menengah yang berpotensi turun kelas menjadi masyarakat rentan. Turun kelas menjadi masyarakat rentan apabila terjadi shock yang cukup signifikan pada perekonomian. Jika kita mengasumsikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat menjadi kisaran 2 persenan tentu ini akan berdampak pada penurunan daya masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa kuat anggaran negara untuk menghadapi lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Mengutip data dari Badan Pusat Statistik atau BPS per September 2019 ada sekitar 24,79 juta jiwa warga miskin di Indonesia. Tapi serangan pandemi corona bisa semakin menambah jumlah ini secara signifikan. Stimulus 405 triliun rupiah dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam pandemi. Diharapkan tak semakin memperdalam jurang kemiskinan di Indonesia. Putri Oktaviani, Dian Merdeka, Kompas TV, Jakarta. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22 persen rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87 persen lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variable. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di-address gitu maksudnya. Bisa jadi, misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu, misalnya pemerintah sudah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk KCA misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Widang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut, Program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014, itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau berasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH, itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari Program Jaminan Kesehatan Nasional, beras sejahtera atau rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belajar bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertubuhannya hampir dua kali lipat menjadi Rp105,7 triliun jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22 persen rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan, kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87 persen lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum belum sampai benar-benar di address gitu maksudnya. Bisa jadi, misalnya, tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah sudah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk kecah misalnya. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup jitu. Rantai kemiskinan dapat dipatahkan usai ada intervensi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK menyebut program Keluarga Harapan sebagai solusi terefektif bagi masalah kemiskinan. Waktu tahun 2014 itu memang belum ada intervensi. Nah, jadi kalau berasa yang biasa kita dengar adalah itu seperti kemiskinan struktural, jadi kemiskinan dari generasi yang lalu itu diturunkan, ditransmisi ke generasi yang berikutnya. 6 tahun setelah diintervensi PKH itu ada kecenderungan kesehatan anak itu meningkat. Pendidikan, salah satu indikatornya adalah tingkat kelulusan sekolah menengah atas itu juga meningkat. Tidak hanya PKH, pemerintah gencar menggelontorkan bantuan melalui berbagai program, mulai dari program jaminan kesehatan nasional, beras sejahtera atau rastra, serta bantuan pangan non-tunai. Belajar bansos pemerintah pun kian menggemuk. Pertubuhannya hampir dua kali lipat menjadi Rp105,7 triliun jelang tutup tahun 2019. Dengan serapan dana bombastis, diharapkan hasilnya pun fantastis. Ya baik, kesimpulannya adalah kemiskinan itu merupakan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hidupnya. Oleh karena itu, disini ada video tadi mengatakan kepada kita bahwa kita tuh harus berusaha memperbaiki masa depan agar angka atau tingkat kemiskinan di Indonesia itu semakin berkurang. Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita lebih menggunakan waktu dengan tepat dan bisa mencari peluang atau pekerjaan yang lebih baik agar kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.